Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini Bersama saya Desi Arianto Kita akan berbincang Terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 Yang akan diseladakan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara Yang kalau ditemui hari Itu tinggal 75 hari lagi Nah kita akan berbincang Dengan para pihak yang Berkompeten untuk persiapan Provinsi Jambi Untuk menghadiri PON di Aceh dan Sumatera Utara Yang hadir dalam kita ini Pertama Pak Rino Utami, Eskom MM Beliau adalah Kabit Peningkatan Prestasi Olahraga Di Semora Provinsi Jambi Apa kabar Pak Rino? Alhamdulillah Pak Rino Sehat ya, ini persiapan PON sudah semakin dekat Artinya dari bisporanya juga semakin kecar ya Harus, harus Harus kecar Kemudian pemirsa juga hadir Pak Muntas Mona SPD Beliau adalah Sekretaris Umum PONI Provinsi Jambi Apa kabar Pak Muntas? Alhamdulillah, salam olahraga Oh, selalu terbiasa Salam olahraga dan dijawab ya kan? Jaya Asik, luar biasa Pak Muntas nih yang paling sibuk sekarang nih ya Di KONI-nya Sama Berarti harus selalu selangat, selalu sehat Amin Dan tentunya harapan juga besar nanti ke KONI kita nih Pak ya Untuk KONI Mungkin pemirsa, mungkin kita langsung saja ke ngobrolan dengan beliau ini Mungkin ke Bang Rino dulu lah Pak Kan Pekatan olahraga nasional ini sudah jadi agera rutin nih Dari pemerintah Provinsi Jambi Apa saja sih yang sudah kita siapkan untuk menuju PONI ini? Oh gitu Baiklah, Bung Desi Pak Muntas Jadi kita dari persiapan untuk PON ke-21 Yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September Di Provinsi Medan dan di Provinsi Aceh Itu kita dari pemerintah daerah Kita sudah mensupport Yaitu kita sudah mengimbahkan dana 18 miliar Oh, itu dari Pemprov ke KONI? Dari Pemprov ke KONI Itu untuk semua cabor? Untuk semua cabor Jadi di dalam situ ada untuk persiapan PON Ada kita 34 ya Pak Mum ya CABOR yang lolos PON Dan juga ada pembinaan-pembinaan untuk 47 cabor yang ada di Provinsi Jambi Jadi Alhamdulillah dana itu bulan April sudah kita hibahkan ke kawan-kawan PONI Untuk segera untuk melaksanakan persiapan-persiapan untuk menuju PON 2021 Yang ke-21 Yang ke-24 Yang mana ini kawan-kawan dari KONI sudah bergerak cepat Yang mana pada bulan Mei kemarin Awal bulan Mei itu sudah launching PLADDA Untuk persiapan PON tersebut Dimana kita mengharapkan dengan dana ini bisa dipergunakan semaksimal mungkin Yang mana kita berharap nanti peringkat PON kita naik dari yang sebelumnya Yang dimana PON sebelumnya itu di Papua tahun 2021 Kita naik dari peringkat 2-3 ke peringkat 18 Dan mudah-mudahan di tahun ini peringkat kita semakin naik Oke Pak Muntas Iya siap Itu tadi Pak Kabi sudah menyampaikan sudah diimbangkan dana kepada KONI Itu sudah sampai Pak ya? Alhamdulillah Udah ya? Gerak cepat Kita konfirmasi aja Pak Iya Betul-betul Itu sudah sampai ya Dan itu yang sekarang sudah berproses Info yang kami dapat Ketua KONI lagi di Medan dan di Aceh ya Di Medan Aceh CDM Persiapan PON juga Untuk yang persiapan PON juga Apa agenda di sana Pak? Terima kasih Dalam waktu yang berparingan Menizin Katakan untuk rambut yang bisa hadir Mencana kita Karena Akan tadi CDM Kedua namanya itu Di Sumut 24.06 Dilanjut nanti 26.08 di Aceh Bicara tentang kesiapan keluar rumah Dari seluruh aspek Baik yang bersifat teknis Mampu yang non-tenis Itu si Indonesia juga semua ada ya? Iya semua ada 38 komisi yang itu serta Di PON Aceh Semua Nanti Ya itu Untuk gambaran Yang akan di hadir oleh KONI Di Semua dan Aceh Nah Pak Kabi tadi juga sempat Menyampaikan Ada target yang mau dicapai Dari PON yang di Papua kemarin Kita sudah mencapai Beringkat 18 Nah target yang di Medan dan Aceh ini Kita mengacu PONI Nah itu Pak Kabi Alhamdulillah Asal 50% kita tanya Pak R Asal 1% Asal 1% Dengan jumlah jawon 34 jawon Dengan semangat Kodiki dan kawan semua Insya Allah Kita sudah banyak berita dengan di sekolah Insya Allah Kita berikasi dengan berdekat Akan menaikkan berikat Kalau tahun serta itu 10 besar Kalau jumlah pedali Dari hasil analisis kemarin Dari 5 Ibradah Kabi Bimpres Pak Rokumaya Itu Biktar 11 sampai 16 Menilai mas Untuk target yang di Semua dan Aceh Iya Kalau yang di Pak Kudukan Cuma 6 mas Cuma 6 10 perak Dan 19 perunggung Itu sudah Neklah Alhamdulillah Dengan keyakinan kita semua Dua doa kita semua Dukang Pemrom DPF Dan di sekolah Itu menarik Insya Allah Akan lonceng Dari mapping yang ada Dari 34 seabang olahraga itu Ada 35 seabang kuitas Yang betul-betul Diwurlukan untuk yang menari Yang olahraga sebagai perorangan Apa aja itu Pak? Dayung Dayung Ngetim ya Si Angkat berat Binaraga Belian Wushu Taekwondo Pokok perorangan Ada yang di perorangan Sudah di data Insya Allah Ini akan digedotur Selama waktu 30 minggu kurang ini Dikit apa Dikit apa Dikit apa Ya Betul Itu rencana Dan itu sudah berjalan Sampai sekarang Persiapan lain Pak? Yang bersifat teknis Untuk PON ini apa aja lagi? Kita kan Goni Pada dasarnya yang bicara Bahwa dia berkenan Masalahnya teknis Tapi yang teknis itu Kita serahkan Sebenarnya kewenangan Pada pemperol Melalui pelatihnya Maka pelatihnya itu Menjadi kewenangan pemperol Yang menangkat Masing-masing cabar ya? Ya Yang menangkat pelatih Misal bulu tangkis Itu siapa Itu kewenangan pemperol Jadi tidak Yang penting dia punya Lisensi Punya sertifikat Karena menjadi pelatih Dalam kunung waktu 6 bulan ini Mereka sudah menyusir Rencana program Pelatihannya Apa yang harus dilakukan Karena itu sebagai Petang-petang kita Kepada arkan kolom Ini loh Rencana regangnya Akan diperluar Sampai menutupun aja semua Nah Hal yang lain Dalam program pelatihnya itu BINPRESS Melalui Apa Transkoding kemarin Akan melakukan Yang selama ini Pernah lakukan Pak Kabit Itu akan meneranakan Pre-test dan post-test Untuk? Untuk Suruh Akulik Oke Karena pengalaman Dibatwa Dari kutu informasi Mereka daya Endurian yang kurang Lemah Teknik lah Bagus Tapi kalau daya fisik Lemah Itu akan hancur semua Makanya akan digenjot Kemarin sudah dapat Bayangan Pre-test Nanti akan dilakukan Post-test kembali Di waktu 5 bulan berjalan Jadi akan nampak Grafik ke maizun Daripada Akhirnya Selama itu Pelatih Tinggal 75 hari lagi Berarti 2 bulan Lebih Iya Betul Nah itu Sudah sampai dimana itu Pak? Sampai sekarang Ini kan kita Sudah betul Satgas Menurut Dan penawasan Pelatah Ambilik Yang butuhkan Memantau Mengawasi Garak Dan lengkap Daripada pelatih-pelatih ini Kita sudah lengkap Pelatah itu Sampai Di mana Kapan latihannya Apa yang harus dilakukan Termasuk Pemberian semangat Kontipuasi Dan semangat bertanding Jiwa Kasatria Bagaimana Cinta Daerah Semangat Dan lalu ditanamkan Waktu hidup Itu yang paling penting Yang tidak kalah penting Yang tidak kalah penting Mau sebagian Menurut Mereka Tapi kalau Artitude tidak bagus Itu yang perlu kita jatuh Artitude Sikap berlaku Tidak ada Artitude yang melawan pelatih Tidak ada Dia harus patuh Dan melawan kepada pelatih Itu juga Bagaimana Artitude Ini penentu sekali Ini masuk penilaian sekarang Jadi di bulan kelima Insya Allah Nanti Belum tentu Yang mereka di pelatih Sekarang ikut mereka Belum tentu Dan hasil penilaian Evaluasi Daripada Tim Satgas tadi Tidak ada perkembangan Malam lorat Itu bisa dieliminir Ya Bukan Tinggal di tempat Nyawin rakyat Belum tentu jaminan Jadi Kewajiban mereka Kalian ikut Belanda dulu ya Ini salat mutlak Jadi mereka yang Ikut belandani Ada hasil Dari babak kualifikasi 2003 kemarin Dan for wheel Yang memang Sudah dinyatakan oleh Keputusan Lola Spon Itu yang 288 Dengan 34 Dan 75 Berarti Dan ada Jadi jumlahnya 293 Jumlah kepaduan Yang ada sekarang Nah yang Satgas tadi Isinya siapa aja Itu orang-orang Dari Cabor Yang memang Pengurus Goni Yang berkompeten Macam Pak Ali Ini saya di Bulutangkis Selain dari Kabin juga Pengurus Cabor Saya tadi Seperti Bulutangkis Jadi Include ya Kalau orang yang Dari Cabor Tidak ngerti Nanti Jadi memahami tugas Pokok FGN Atau tugas Satuan tugas itu Melakukan kepaduan Hasil pandauan mereka Selama Nampungan ini Jadi setiap Cabor ada Tuker wakilannya Ada Dari Dinas Ada juga Dari Dinas Ada juga Ada Satgas Itu nanti yang Mengawasi Memantau Sampai akhirnya Memutuskan Siapa yang Melolos Plata itu Untuk diberangkatkan Ke PON Siap Kembali bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di sini Bang Rino Jadi Sempat terputus Ini karena Ada Iklan yang lewat Yang diserahkan Secara Ibah Itu kan Dana Yang mendana Seperti Pendampingan Atau Apalah Namanya Dari Kamprok Kepada Komi Dan Tim Itu Ada juga Ya baiklah Jadi Memang Kalau yang Kita Ibahkan Itu berbawa Cuman Kita Tidak Lepas Tangan Dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Mana Kami Termasuk Di Dalam Satgas Monitoring Laga Itu Yang Tadi Disampaikan Ya Disitu Dari Pak Kadis Pora Dari Pak Kadis Dari Pak Kasih Semua Yang Menangani Tentang Masalah Peningkatan Presasi Olahraga Ini Semua Ada Di Tim Satgas Dan Kami Sudah Mempunyai Jadwal Untuk Memonitoring Kegiatan Kegiatan Para Cabur Cabur Yang Melaksanakan Plada Karena Di Plada Ini Itu Yang Sampaikan Oleh Pak Mum Tadi Itu Sudah Dilaksanakan Kurang Lebih Dari Bulan April Ya Pak Jadi Bulan April Nah April Mei Juni Juli Agustus Dan Mudah-mudahan Nanti Kita Pada Saat Bulan September Nanti Mengikuti Itu Para Atlet Sudah Maksimal Untuk Berlada Dipon Jadi Jadi Kita Ikut Memantau Mengawasi Selama Perlaksanaan Plada Ini Berjalan Plada Itu Di Kota Jambi Di Luar Ada 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 Juga Yang Masih Ngikuti Event 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 Yang Bersifat Nasional Kejurnas Itu Tetap Nanti Balik Lagi Beliau Melaksanakan Ikut Plada Di Jambi Penggada Yang Plada Misalnya Dayung Di Danau Klinci Kebetulan Kita Ada Danau Danau Sipin Kesumai Batangari Danado Juga Atlet Kita Yang Di Plaknas Ya Pak Bum Ya Sudah Ikuti Plaknas Atletik Ada Di Mungkin Dari Koni Yang Mengetahui Secara Langsung Dispora Terlibat Dalam Satgas Tadi Ya Memang Mengantar Mengikuti Dan Mengawasi Proses Proses Itu Agar Plada Ini Dapat Berjalan Dengan Maksimal Yang Kata Pak Muntah Dan ini Luar Biasa Sudah Diadokan Dengan Free Test Itu Post Test Itu Supaya Apa Kita Fisik Kita Terus Pada Hari Hanya Nanti Itu Semua Maksimal Kita Untuk Berlagak Membawa Nama Provinsi Di Jambi Di Jambi Di Jambi Di Ajang Masjid Masjid Pak Mong Kalau Tidak Salah Di PON Itu Dua Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Ada 35 Cabur Di Aceh Ada 33 Cabur Nah Kita Atlet Kita Langsung Dibagi Sesuai Dengan Cabur Cabur Diaranya Masing Masing Ya Pak Ya Sesuai Dengan Caburnya Berarti Diberangkarkan Dari Jambi Yang Tujuan Aceh Yang Sumut Yang Sumut Persiapan Lain Pak Selain Keladda Apalagi Pak Tim Kita Ini Include Di Dalam Keladda Menegah Sekarang Sudah Ada Yang Trey Out Pekembangan Uji Tanding Uji Pengalaman Itu Dengan Siapa Pak Penpro Itu Ranah Penpro Macam Marit Rakyat Panjat Tebing Sudah Trey Out Ya Ratu Ratu Abusu Itu Ketanya Memo Teror Nanti Ketanya Langgol Dari Promosi Cumpet Tanding Tadi Itu Program Pemprov Kita Hanya Mengarahkan Taja Jadi Kewenangan Tenggawa Pemprov Men-design Selama Kewenangan Apa yang Dinyakukan Selain Tentu Ketanya Ketanya Kemampuan Skill Kompetisi Dan Tanding Selain Dari Kemampuan Skill Tadi Bapak Sempat Nyinggung Ada Motivasi Karena Motivasi Ini Sekitar Skill Ada Kemudian Mungkin Jam Terbang Juga Ada Tapi Tidak Punya Motivasi Biasanya Kan Mengganggu Nah Ini Bentuk Motivasi Seperti Apa Yang Diarahkan Kepada Apidak Sebelum Kita Memulai Akhir Maka Saat Sekarang Sudah Kita Lakukan Pertemuan Salah Satu Tugas Pemprov Mendorong Semangat Motivasi Bukan Hanya Sekedar Turun Melihat Foto Enggak Bisa Gripin Ketemu Dia Aplikalah Semangat Motivasi Ini Loh Menanti Perhatian Pemperk Bukan Ingat Ketakan Pada Adani Semua Yang Selalu Kita Ucapkan Kepada Para Adani Tanam Kalah Cita Cita Setinggi Langit Sekalipun Langit Akan Selalu Yang Kedua Jangan Bikir Matiri Itu Motivasi Semangat Juhan Kejuangan Satu Yang Harus Dijikan Dan Dan Kepada Anak Ingat Kata Presiden Jok Keni Melir Karena Jangan Tanyakan Kepada Dengar Apa Yang Ternah Berikan Kepada Kita Tapi Apa Yang Disakit Sumbang Dari Bangsa Kepada Kepada Bangsa Untuk Merepresentasi Itu Yang Berikutnya Itu Nanti Bagaimana Nanti Untuk Semacam Berikan Motivasi Kepada Ini Seperti Kayak Sudah Lagu Di Papua Kemarin Di Papua Kemarin Pak Itu Tiga Ter Masuk Tiga Besar Kita Yang Dibingkan Oleh Kepada Pertama Kemudian Yang Kepada 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 Kita Terbesar Tiga Nasional Pertama Ini Mungkin Akan Terlalu Wari Itu Nanti Kepada 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 Kemudian Mereka Memaju Semakan Itu Dengan Ini Bila Terjun Insya Allah Capa Yang Kita Semua Presiden Jambi Mereka Berikan Seperti Insya Allah Akan Terjun Dengan Tujuan Dekat Yang Sama Ada Yang Yang Dibutuh Dekat Kalimun Ini Atlet Pelajar Popnas Daerah Dambi Yang Berlaga Pada Popnas Tahun 2023 Kemarin Dan Bukan Popnas Saja Kita Memberikan Bonus Kepada Kawan Kawan NPG Nah Itu Melaksanakan Apalagi Ini Setingkat PON Ya Setingkat Level Nasional Jadi Pasti Dari Komitmen Beliau Ini Untuk PON Nanti Akan Mempersifatkan Bonus Kepada Atlet Atlet Yang Prestasi Jadi Jangan Khuatir Mudah Mudahan Ini Sebagai Pemicu Juga Bagi Para Atlet Sekalian Untuk Menampilkan Kemampuannya Hingga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Kita Juga Dalam Pelada Ini Melalui KONI Sudah Menganggarkan Ini Uang Saku Atlet Pelatih Jadi Dari Pelada Ini Sudah Kita Perhatikan Pak Bum Ya Jadi Kepada Adik-Adik Adlit Keluarkanlah Seluruh Kemampuan Kalian Insyaallah Itu Dari Pemerintah Provinsi Akan Dihargai Apalagi Sudah Tingkat Indonesia Lebih Tinggi Lagi Itu Seluruh Kondikusan Tapi Tujuan PON Memang Menjaring Atlet Atlet Potensi Yang Akhirnya Menjadi Tim Nasional Yang Memakili Indonesia Orum Lebih Besar Lagi Olimpiade ASEAN GIM Dan Penjaringan Cari PON Ini Ya Betul Kita Pernah Tercatat Tim Nasional Pak Kalau kita Baca Banyak Sekali Terutama Yang Sudah Menjadi Artesional Banyak Cabot Atletik Dayung Ya Sudah Memakili ASEAN GIM Untuk Dayung Jabi Sudah Dapat Udah Limas Kemarin Baru Berita Akhir 8 Orang Yang Kita Kirim 8 Lampanya Dapat Udah Limas Untuk Jabi Ya Tapi Menjadi Nasional Jadi Menjadi Jabi Juga Kan Gila Jadi Jadi Makin Besyukur Kita Yang Poni Banyak Di Red Untuk Jadi Pelang Hati Pelang Cap Itu Suatu Apa Pono Lepang Harga Apat Kita Semua Artinya Kan Atlet Itu Motivasinya Tidak Hanya Sebatas Sukses Dipon Atau Kompensasi Dari Pemerintah Tapi Memang Memperprostasi Negara Pun Juga Akan Mengakui Itu Jadi Meketulah Kata Pak Kami Tadi Keluarkanlah Kemampuan Terbaik Terbaik Sehingga Bisa Membuat Nama Jabi Ketika Nama Jabi Besar Otomatis Itu Juga Akan Bawa Ke Tingkat Nasional Terima Bang Bang Rina Ini Juga Perlu Kayaknya Diketahui Oleh Pemiksa Dan Pertama Adik-adik Aktif Kita Kan Ada Juga Yang Punya Prestasi Ada Juga Yang Tidak Terhadap Pemiksa Ini Seperti Apa Kira-kira Motivasinya Atau Arahnya Dari Kita Karena Nanti Takut Ini Jadi Kekecewaan Atau Bagaimana Tapi Jangan Dijau Dulu Karena Ada Pesan-pesan Yang Berikut Ini Pemiksa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Pemiksa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Pemiksa Tadi Sempat Terputus Berkait Dengan Kutusan Kita Duta Javi Ini Ada Juga Tidak Nah Tidak Yang Berperfasi Kan Diajikan Bonus Kemudian Mendapat Terminan Sampai Ketika Nasional Nah Untuk Yang Kita Ini Gimana Apa Perlakuan Pada Adek Kita Jadi Bagi Atlet Yang Mungkin Belum Berperfasi Pada Saat Pond Besok Ini Tapi Mudah-mudahan Minimal Minimal Ya Suang Desi Karena Atlet Yang Lolos Pond Ini Jadi Mereka Ini Sebenarnya Sudah Atlet Atlet Pilihan Yang Sudah Lolos Babak Kualifikasi Jadi Atlet Atlet Yang Mengikuti Pond Ini Bukannya Kita Dari Pengkrop Untuk Cabor Kita Daftar Ke Pond Bukan Ada Prosesnya Sebelum Itu Ada Seleksi Contoh Semacam Ada Lapan Cabor Yang Melalui Seleksi Untuk Pra Pra Pondnya Jadi Mereka Yang Ikut Pond Ini Yang Ikut Pond Kedepan Ini Adalah Atlet Yang Sudah Lolos Dalam Kualifikasi Pond Pond Jadi Inilah Memang Atlet Terbaik Yang Kita Punya Jadi Dalam Arti Kata Lain Memang Atlet Yang Lolos Ke Pond Ini Adalah Atlet Pilihan Yang Sudah Ikut Seleksi Dari 38 Provinsi Itu Sudah Prestasi Karena Pond Itu Sendiri Pond Ini Tingkatan Yang Paling Tinggi Di Dalam Tahap Nasional Untuk Pesta Olahraga Untuk Nasional Kita Jadi Kami Akan Tetap Memotivasi Karena Dalam Pada Saat Prapon Nanti Itu Bukan Bukan Dari Segi Teknis Saja Tapi Dari Segi Yang Lain Banyak Mental Daya Juang Jadi Atlet Yang Lolos Pond Ini Kalau Semengah tahun Saya Semua Yang Punya Potensi Untuk Meraih Medali Tinggal Kesiapan Dari Masing-masing Para Atlet Jadi Sudah Jadi Kebanggaan Sebenarnya Yang Bisa Untuk Ikut Dalam PON Tahun 2024 Ini Dan Ini Sudah Banyak Yang Penghargaan Penghargaan Yang Bisuri Dapat Itu Semacam Ini Semacam Biasanya Kalau Mau Masuk Polisi Biasanya Kita Di Sepora Diminta Diminta Untuk Menjadi Panitia Penerimaan Itu Dan Itu Kalau Sudah Kita Bicara Tentang Punya Sertifikasi Pernah Ikuti PON Apalagi Juara Itu Sudah Jadi Nilai Plus Bagi Mereka Itu Tidak Harus Ada Kekecewaan Jangan Betul Tidak Semua Atlet Yang Bisa Mengikuti PON Ya Karena Ada Namanya Pra Kualifikasi Ada Namanya Pra PON Iya Power Wheelnya Semacam Ya Semacam Pulau Tangkis Tadi Yang Dikadakan Pak Mum Kita Mengirimkan Puluhan Atlet Yang Lolos Tiga Itu Yang Diberangkatkan Ke PON Karena Yang Tiga Ini Yang Lolos PRAPON Ini Yang Bisa Mengalah Mengalahkan Lawan-lawan Tandingnya Di Tingkat Nasional Tiga Tiga Provisi Jambi Hingga Nasional Jadi Tinggal Lagi Kesiapan Bagi Para Atlet Sehingga Kita Bisa Mencapai Nanti Yang Kita Harapkan Maksimal Ya Presasinya Dan Sejatinya Mereka Sudah Duta Jambi Duta Jambi Apapun Prolehannya Iya Mereka Mereka Membawa Nama Jambi Dan Sudah Dari Cabur Cabur Itu Kan Atlet Rata Rata Puluhan Pak Mum Ya Nah Itu Sudah Mewakili Jambi Dalam Ajang PON Ini Sudah Sangat Luar Biasa Tidak Saya Merasa Kecewa Mendapat Atau Tidak Mendapat Persansi PON Tapi Tampil Yang Terbaik Tampil Yang Terbaik Siap Di Berapa Cabang Malaga 34 34 Yang Dilombakan Dipon Aceh Tidak Contra Otara Itu 68 Ya Jadi Yang Kita Enggak Ikut Itu Pak Memang Enggak Lolos Seleksi Korpor PON Ya Ada Bagiannya Ada Yang Ikut Ada Tidak Tapi Memang Berhasil Tetap Berit Kenis Apangan Melolos Ikut Menang Itu Yang Dicintakan Pak Tadi Yang Sudah Seleksi Kita Nololos Tidak Bisa Ngirimkan Atlet Kita Ke PON Tidak Betul Betul Tidak Didaftarkan Langsung Diberangkakan Tidak Seleksi Dulu Ada Ketentuan Dari PB PON Hanya Mereka Ikut PON Hanya Adalah Hasil Seleksi Dari BK PON Dan BK Tanpa BK Mereka Tidak BK Siap Pun Dia Itu Dokumen Yang Membuktikan Itu Pak SK Ata SK Kondik Pusat Itu Menjadikan Bahan Administrasi Kita Untuk Menyakkan Kondik 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 Nah Pak Mereka Ini Juga Penting Saya Pikir Terkait Dengan Persiapan Kita Terhadap Cabo-cabo Yang Ada Di Jambi Yang Akan Dik Kepon Itu Dimana Saja Pak Kita Melaksakan Latihan Latihan Dan Itu Memang Selalu Dalam Pantauan Satgas Tidak 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 Sama Tidak Para Pemirsa Yang Berbahagia Kita Bersyukur Pen Prop Bersama Dik Sama Dik Sama Masalah Pemirsa Kita Memang Sama Tau Ini Bukan Masalah Jami Tapi Masalah Jami Jadi Menurut Masalah 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 Tapi Anulah Malib Dora 16 Pemirsa Jami Itu Lima Pemirsa Jenggor Sudah Tampusan Ya Sudah Gulat Ya Apa Gudur Sambangguna Gudo Mersani Korkina Itu Milit Pemirsa Yang Kita Mampatkan Lampangan Menembak Itu Kita Makan Cuma Untuk Gijian Tampiladai Yang Semuanya Lata Di Kota Jami Kecuali Itu Nanti Balam Transforma Pemirsa Pemirsa Ada Jadi Memang Di Tanjap Tidur Tidak 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 Tanjap Itu Disewakan Ini Sebab Itu Meningkatkan Waktu Dan Kecepatan Maksimal Berarti Indoor Olahraganya Sebagian Kita Sudah Misal Contoh Dayum Itu Sudah Pasti Ya yaitu banyak yang baru di semakin kemarin, kemudian arum jeram ini pindah-pindah tempat ya, kadang dijangkat sesuai dengan alamnya arum jeram gak mungkin di danau ya Pak ya iya, jadi insya Allah, ada juga menyewa menggunakan, misalnya kemarin pemantai itu Balai Kolejurit karena pencepasan ya akhirnya tidak boleh oleh pemandang orang artinya semua yang pemanggung kemenangan disini membantu semua lah sehingga gak ada lagi, misalnya sekarang ini akan gak ada tempat, soalnya gak ada lagi semua udah berjalan yang penting begini, pemerintah sekalian bagaimana dengan waktu yang sangat singkat ini, itu bisa dimamakan sejauh optimal mungkin termasuk dana juga ya, sejauh optimal bagaimana kita manjukan sejauh mungkin untuk kemarin lagi atlet contoh, untuk pelatih lumayan, kita berikan nomornya jadi terhitung dari bulan 6 bulan ya, kemarin malah iya, 6 bulan, kalau pelatih itu 2,5 sebulan iya, untuk asisnya 2 juta itu pasulat 4 ya pak ya iya, untuk adilnya 7,5 sebulan belum lagi suplemennya, senaknya kita berikan pelengkapan iya, pelengkapan nanti kita kasih semua termasuk buat pelatih sarana-pesarana sudah kita bujukan juga kepada Pembrok Pembrok tersebut dengan tuan jadi, dari 18 kita balik habis itu saya bilang dari awal tadi, bahwa dari yang 18 itu 80% itu digunakan keusahaan buat termasuk keberangkatan yang hampir 300 orang, lebih termasuk opesial kuningin jadi, yang 300 orang itu terdiri dari? adilnya 18, pelatih asisnya 25, opesar kuningin 54 orang oke, itu termasuk dari? iya, di sekolah di sekolah juga ya? iya, semua pemanggung kepentingan terdiri dari dalam 300 lah ya? iya, di sekolah semua hampir 350 tinggi-tung pak iya kan? itu kalau dipikir-pikir, koordinasinya gimana itu ya? tapi semuanya terdiri iya, bisa lah ya iya itulah nanti, dari hasil seledain kedua nanti, itu dapat guna merah baik di metal ini kan, Pak hitung berusaha pagi ini, pagi tadi hasil itu seledain kedua nih baik di akhirnya, itu dapatkan paling jelas si kedua jadwal seperti pertemikian tempatan ya, tempat pembukaan di Aceh, penutupan di Sumor bisa gitu, itu dapat kemarin jelas lagi ini kan baru ceritanya itu, Pak ya? penutupan di Aceh, penutupan di Sumor iya tapi tidak dipusatkan ke Aceh semua enggak, Pak ya? enggak, kalau pembukaan pasti di Aceh oh, kumpul semua, ada para di tim ya? iya, tim dibentuk nanti penutupan baru di Sumor makanya kita sekarang ini masih dalam kondisutan kontingen yang official ini kita bagi kondisutan induk jadi ada koordinator kondisutan Aceh koordinator kondisutan Sumor kita pilih nanti itu makanya kolasi 12 campur di Aceh, Aceh 12 campur di Medan di Medan, di Medan nah, jadi melakukan itu seperti mana kewenangan yang ada ini ini mungkin keduduannya sama Pak Mam yang perlu kita dengar bersama ini seberapa optimis tim Kupuan Jambi terhadap target yang akan kita capai di sana nanti tapi jangan dijawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini teman-teman jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini hai 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 Terima kasih telah menonton!